Dari total 323 warga binaan yang ada di lapas kelas 3B Sarolangun, hanya 24 warga binaan yang memiliki hak pilih untuk pilek dan pilpres 2019 mendatang. Pasalnya banyak DPT dalam lapas yang merupakan warga dari luar kabupaten. Berdasarkan data dari KPU Sarolangun, dari total 323 warga binaan yang terdapat di lapas kelas 3B Sarolangun, hanya 24 warga binaan yang memiliki hak pilih untuk pilpres dan pilek 2019 mendatang. Komisioner KPU Sarolangun menjelaskan, dari 24 warga binaan yang berhak memilih di dalam lapas, nantinya dilihat berdasarkan KTP yang bersangkutan, sementara 299 warga binaan lainnya terancam golput. Hanif menjelaskan, untuk mendata 299 orang yang memiliki KTP di luar kecamatan Sarolangun ataupun di luar kabupaten Sarolangun. DPT warga binaan tersebut regulasinya akan diserahkan ke kecamatan dan desa masing-masing warga binaan. Setelah dikembalikan, camat akan buat DPT tambahan untuk warga binaan yang memiliki KTP di luar kecamatan Sarolangun. Kalau berdasarkan regulasi, penduduk lapas yang 300 selebih itu, yang bisa memilih di daerah itu hanya 24 orang, berdasarkan regulasi dan mata pilihnya berdasarkan KTP mereka. Mereka kan dari 300 sekian itu hanya 24 orang yang milih. Yang selebihnya itu bagaimana? Nah, selebihnya itu masih DPT. Artinya penduduk lapas itu bermacam-macam orang, adonan dari kecamatan lain. Nah, regulasinya mereka ini harus dikembalikan ke kecamatan masing-masing, ke desa masing-masing, lalu nanti dimasukkanlah mereka ke dalam DPT. Selain itu, warga binaan yang memiliki formulir A5 baru dapat memilih di dalam lapas Sarolangun. Sementara bila KTP warga binaan yang beda dapil pemilihan hanya dapat memilih Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi Jambi. Sementara untuk DPRD Kabupaten Sarolangun tidak memiliki suara. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan. Terima kasih.